Kamis kemarin, program penanggulangan pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum dimulai. Presiden Jokowi Dodo bersama sejumlah Menteri dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan pun datangi hulu Sungai Citarum yang ada di kawasan Situci Santi, Kertasari, Bandung, Jawa Barat. Di lahan yang diberikan PTPN Delapan, Presiden menanam pohon manglit. Lahan seluas 950 hektare ini rencananya untuk konservasi, revitalisasi kawasan hulu Sungai Citarum. Jokowi targetkan program revitalisasi selesai dalam 7 tahun. Untuk itu, Presiden berencana untuk memantau secara rutin. Untuk korehabilitasi wilayah daerah aliran Sungai Citarum ini. Habis lagi ini ada pekerjaan besar dan pekerjaan panjang. Bukan seremoni waktu yang sudah-sudah. Dan akan saya lihat secara rutin. Mungkin bisa per 3 bulan, mungkin bisa per 6 bulan. Untuk memastikan bahwa program ini betul-betul berjalan. Keprihatinan Jokowi bukan tanpa alasan. Sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat ini sekarang punya gelar baru. Sungai terkotor di dunia. Banyak aliran anak sungainya tercemar, limbah pabrik berbahaya. Sekitar sebulan lalu, Direkturat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat menutup sementara 3 perusahaan laundry. Ekspres Laundry, Caruman Laundry, dan Elvito Washing. Yang ada di Kampung Ciharuman, serta di Kampung Parung Waringin, Kecamatan Kuta Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga perusahaan itu telah membuang limbah, kategori bahan berbahaya dan beracun, atau B3 ke saluran sungai yang bermuara ke Citarum. Limbah yang seharusnya diolah terlebih dahulu, diolah dalam instalasi pengolahan limbah atau IPAL, justru langsung dibuang ke saluran sungai. Dari tempat kejadian, petugas amankan barang bukti seperti bahan kimia, pengilat warna, silikon sodium, zat peluntur warna, dan sodium metabisulfit, penetralisir warna. Petugas memperkirakan kegiatan ini telah berlangsung selama 5 tahun. Pentingnya yaitu kita bidana yang membuang limbah, apakah itu pada cair di sepanjang sungai Citarum. Yang tentunya akan berakibat dari kualitas sungai Citarum, bahkan sudah disebutkan bahwa sungai Citarum sungai yang terkotor. Usaha mencemari sungai Citarum ini bukan pertama kalinya ya di tahun 2018 ini. Pertengahan Januari lalu, petugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Karawang amankan 5 unit kendaraan di Kampung Citaman, Desa Taman Sari, Karawang. Truk-truk ini diduga memuat 78 ton karung bahan berbahaya dan beracun, berupa polialuminium klorid atau AAC, kaustik soda. Berdasarkan penyelidikan sementara, B3 ini berasal dari Palembang. Sebelum dijual kembali untuk dijadikan bola-bola plastik, limbah ini rencananya akan dibersihkan dulu di sungai Citarum. Adanya dugaan 5 unit truk yang membuang limbah di pinggir sungai Citarum. Ketika dilakukan penalaman, ada 5 buah unit truk yang memuat karung-karung bekas. Yaitu karung-karung bekas berisi bahan-bahan limbah yang setelahnya akan dicuci di sungai Citarum. Kemudian karungnya akan dikeluarkan kembali, dijadikan bola-bola plastik. Perbaikan lingkungan seperti sungai Citarum memang jadi perhatian pemerintah. Vitalnya sungai Citarum bagi hajat masyarakat luas, jadi pertimbangan agar penataan sungai ini segera berjalan secara terintegrasi. Seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat dan di daerah, harus bekerjasama, mulai dari konsep, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar semua tujuan bisa tercapai dan sungai Citarum bisa kembali bersih.